Para Pastor, Imam, Bruder, Suster, dan seluruh umat Kuskupan Bogor yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui media ini, saya mau menyampaikan kepada seluruh umat di Kuskupan ini bahwa kita sedang terlibat dalam suatu sinode yang sebenarnya sinode ini diadakan untuk para uskup sedunia. Paus Franciscus memutuskan agar penyelenggaraan sinode para uskup ini dilaksanakan bukan hanya oleh para uskup, tetapi dia melibatkan seluruh umat di dunia ini. Maka Paus akan mengadakan sinode ini dengan pembukaannya melalui Misa Kudus pada tanggal 9 atau 10 Oktober 2021 ini. Dan keuskupan-keuskupan di seluruh dunia akan membuka sinode yang sama ini pada tanggal 17 Oktober 2021. Maka kita sekalian di keuskupan ini akan membuka sinode ini dengan perayaan Ekaristi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Tema dari sinode ini ialah untuk gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Dalam sinode itu kita semua diundang untuk terlibat, kita terlibat untuk mendengarkan roh Tuhan berbicara apa kepada kita demi gereja kita yang kita cintai, demi pengembangan gereja kita di seluruh dunia. Khususnya di wilayah keuskupan kita, kami telah membentuk panitia persiapan sinode ini dan akan mulai bertugas sejak tanggal 17 Oktober 2021. Mereka akan mengundang wakil-wakil dari setiap paroki dan kemudian mereka akan diutus untuk melaksanakan dan membantu karya pelaksanaan sinode itu di setiap paroki. Kami mau menyampaikan bahwa perjalanan sinode kita di keuskupan ini dengan tema untuk gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi akan dijalankan dan disampaikan secara detail oleh panitia selanjutnya. Pada kesempatan ini saya mengajak semua komponen gereja keuskupan ini, semua para imam, bruder, suster, frater, seluruh umat agar kita terlibat dalam pelaksanaan sinode ini. Cara pelibatan itu akan ditunjukkan oleh panitia. Tapi yang jelas bahwa kita semua diajak untuk mendengarkan Tuhan yang berfirman kepada kita, untuk mendengarkan roh kudus mengarahkan kita kemana. Maka metode yang akan dilaksanakan dalam sinode ini ialah bahwa kita mengadakan rekoleksi. Dalam rekoleksi itu kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mencerna melakukan discernment tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui teks kitab suci yang juga bisa ditambahkan dengan ajaran gereja kita. Lalu kita menyampaikan sharing pengalaman iman dalam hidup mengerija kita. Dan saya berharap bahwa kita semua pada waktunya akan terlibat dan dibimbing oleh panitia yang disiapkan oleh keuskupan kita. Saya mengajak semua untuk terlibat di dalamnya. Marilah kita mendoakan agar sinode ini berjalan lancar di keuskupan kita. Tuhan memberkati.